Aduh, Mak! Aduh, Mak bangga banget pasti ya anaknya di lulus kuliah. Apa yang dirasain Mak ketika Dian kasih kabar? Udah lulus. Mak tau bahwa dia sampai harus kerja, kuliah juga. Di kebun kerja dia, di restoran, di pabrik pernah. Apa yang dirasain sih Mak? Bangga lah gitu. Bangga. Dia biaya sendiri, sayang sepesial nggak ngebiayain. Dia banting tulang di negara orang sendiri. Bangga lah, bangga nggak bisa berkata-kata. Sempat ada khawatir nggak sih, ngelepas anak gadis ke negeri orang? Sempat sih, saya aja sempat ngedrop waktu itu. Udah dia tiga bulan di Taiwan, saya sakit kepikiran gitu mungkin ya. Saya homesick, ibu sakit. Seminggu tuh sayang udah bisa bangun. Ya gitu lah, pada nasihatin gitu ya. Supaya ibu kuat, supaya anaknya juga kuat. Sempat katanya tadi di tahun 2019, 2018. Sempat ada masalah keuangan juga. Gimana ibu waktu itu? Bilang apa ke Dian? Supaya kuat lah. Gak bisa. Gak bisa dibayang. Gak bisa dibayang. Tapi tuh kalau Dian mengimpersonet emak tuh kayaknya penuh dengan ini ya, kekuatan untuk menghadapi orang-orang berkomentar gitu. Dia sabar. 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 Tapi ketika dia telpon dia menggebu-gebu dengan saya. Biar Dian pribadi menjadi tetap semangat gitu. Dia pada kenyataannya dia sabar. Mak sabar ya? Bukan orang paling sabar. Oh paling sabar. Mak, kata-kata apa sih dari orang-orang yang buat mak itu agak nyakitin gitu. Tentang anak emak yang berjuang kuliah di luar. Ya itu kata-kata itu tadi. Apa? Dideketin Mbak Iti? Ya kata-kata itu tadi. Paling jadi pembantu. Nekat amat sih gitu. Itu nyakitin? Iya. Apa yang membuat sakit dari kata-kata itu? Kenapa? Ya yang membuat sakit ya emang sih keadaan ibu memang gak mampu ya keadaan emak. Ya gitu jadi ngerasa inilah gimana ya digituin sama orang yang sakit. Sakit ya. Nah sekarang kalau ini kan tetangga-tetangganya atau orang-orang yang masih merendahkan masih sempat berkomentar itu tapi ternyata anak emak bisa membuktikan lulus. Ma kalau ketemu orang yang sempat ngomong alah paling di sana ini. Ma mau ngomong apa? Enggak ngomong apa-apa. Enggak ngomong apa-apa. Enggak ngomong apa-apa. Kalau mak sendiri sih ini anaknya udah pulang nih gitu. Katanya dia sempat dapat tawaran kerja di Taiwan tapi emak suruh pulang. Betul? Kenapa emak disuruh pulang? Kangen? Rindu. 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 Rindu.